Geger langkah pihak keluarga Almarhum Afina yang siang tadi mendatangi Komnas HAM. Langkah itu dilakukan hanya sehari setelah pihak Polda Jawa Barat merilis satu DPO yang berhasil ditangkap di Bandung yang disebut bernama Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Iswanto. Sebelumnya pihak kuasa hukum keluarga Almarhum Afina mengaku kecewa dengan aksi rilis pihak Polda atas Pegi alias Perong tersebut karena tanpa memberitahu pihaknya selaku kuasa hukum Almarhum Afina. Bahkan diungkapkan pula bahwa mereka mengaku terkesan dihalang-halangi akses untuk menanyakan terkait DPO baru tersebut dan apa alasan Polda Jabar menyebut bahwa hanya satu DPO yang tersisa yaitu Pegi bukan tiga. Lantas kemana dua nama lainnya Dani dan Ade? Benarkah pihak keluarga Almarhum Afina mendatangi Komnas HAM terkait hal tersebut? Seperti apa pakar ekspresi dan praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak menilai pernyataan Pegi alias Perong saat dirilis kemarin bahwa dirinya bukan pelaku dan otak kematian Fina dan Eki? Apa pula yang membuat puasa hukum keluarga Almarhum Afina meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan kasus kematian Fina dan Eki delapan tahun silam ini? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Tabir kasus pembunuhan pasangan kekasih di Cirebon yaitu Fina dan Eki Satu demi satu mulai tersingkap pasca ditangkapnya diduga pelaku utama yaitu Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Iswanto Namun yang mengejutkan publik termasuk kuasa hukum Almarhum Afina adalah terkait pernyataan Polda Jawa Barat Bahwa Pegi menjadi tersangka terakhir kasus pembunuhan Fina dan Eki Sedangkan dua DPO lainnya yaitu Dani dan Ade tidak ada Dan usai Pegi ditetapkan sebagai tersangka pihak keluarga Fina pun mendatangi Komnas HAM Dan seperti inilah suasana ketika kuasa hukum keluarga Almarhum Afina Saat mendatangi Komnas HAM siang tadi Kami pengasa penerima penaduan atau orang dari Pondak Boy Keluarga Fina Pudu Mayan Dan rekan-rekan dari kantor Pak Manukaris Kami sudah menerimanya dan mendalamnya Jadi kami akan mengejutnya Terkait laporan ini Laporannya terkait dengan Perkembangan kasus pembunuhan Fina Kemudian yang paling Kekonasan terkait dengan Kelompok Hentak Kelompuan dan anak Terkait dengan Kami ingin memastikan Kuasa Hukumnya hadir Terhadap kelompok Hentak Jadi dia kelompok Hentak Sebagai kompas Fina Nah itu yang dilaporkan Kami ingin memastikan kuasa hukum Dan juga terkait dengan Kepastian Kekadanya salamah hentik Untuk keluarga Dan juga terkait dengan Kepastian Adanya kompensasi dan eksklusi Itu saja yang bisa disampaikan Ini terdata hari ini Memang menyampaikan dulu Perkembangan kasus yang saat ini Sedang kita tanggungi ke Fina Dan kami menceritakan Kronologis Kemudian Dari segala hal Sampai ke Seperti hari ini juga Kita sudah tahu Bahwa ada dua yang Tidak ada Nah ini yang kami sampaikan Ke Pemnas HAM Kemudian Kalau ada restitusi Itu nanti kami akan Bicarakan lebih lagi Dengan sangat-sangat Nah hasil dari Pertemuan kami hari ini Dengan Pemnas HAM Tentunya kami tetap berajuan Karena ada putusan Putusan itu adalah Kodak hukum Yang sudah berbukatan Hukum buka Di situ juga Ada tiga nama Yang ada di dalam Yang sudah disampaikan Di kota keselangan Tentunya kami masih Berajuan pada putusan tersebut Karena jika itu dihilangkan Siapa yang akan bertanggung Di abang kematian Fina Seperti itu Tentunya prinsip-prinsip Dalam penegatan Proses itu Profesional Profesional Kemudian Ada prinsip Kehatian Transparan Dan akuntabel Dan bahwa Sebenarnya Kepolisian Itu sudah memiliki Peraturan polisi Nomor 8 Tahun 2009 Terkait dengan Hak asasi manusia Yang penting Sebagai satu prinsip Diterapkan dalam Penegatan hukum Nah ini juga menjadi Salah satu Atenisi Komnas HAM Itu yang pertama Yang kedua Menyambung Pak Uli tadi Bahwa Salah satu Atensi Komnas HAM Dalam tindak lanjut Kasus ini adalah Bagaimana memastikan Kemulihan bagi Korban dan anggota Keluarganya Karena kan mereka Anggota keluarganya ini Masih Melanjutkan 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 Hidup Dengan viralnya Kasus ini Itu berdampak Pada psikologi Keluarga korban Sehingga ini yang Menjadi atensi Memang ini bukan Kewelangan kepolisian Tetapi Penting untuk Dikoordinasikan Dengan Para pihak terkait Dinas sosial Dan lain-lain Sehingga penting Bagi para keluarga itu Untuk mendapatkan Semacam Psikologi Untuk Jadi acuan Seberapa trauma Yang dihadapi Korban Karena kasus ini Dan juga Tentu Kami akan terus Berkoordinasi Mendorong Memeriksa Para pihak Terkait dengan Tindak lanjut Kasus ke depan Jadi perlu saya tegaskan Disi rekan-rekan Bahwa Tersangka semua Bukan 19-19 Sehingga DPU ada satu Sehingga DPU ada satu Itulah kami selama ini Meyakinkan bahwa Lima keterangan berbeda Dari tersangka Itu ada yang menerangkan tiga Ada lagi yang menerangkan tiga Dengan nama berbeda Ada yang menerangkan lima Ada yang menerangkan satu Setelah kami melakukan Penjidikan oleh pendalam Ternyata dua nama Yang disebutkan selama ini Itu hanya Asal-sebut Itu hanya Asal-sebut Kami menanyakan Tapi kami tidak diberikan akses Nah itu yang Menjadi lagi Tanda tanya lagi kepada kita Ada apa Harusnya pihak kepolisian Itu membuka Jalur Akses Memberikan seluruh informasi Secara jelas dan detail Kepada kami Kami pihak korban Tidak mungkin kami Setuju ada Tiga DPU lalu dihilangkan Tidak mungkin Jadi kita bertanya Apakah amat putusan itu Betul atau tidak Seperti itu Kenapa bisa jadi ada Satu DPU saja Dua DPU-nya hilang Bagaimana ceritanya Itu kami mau menanyakan hari ini Tapi aksesnya ditutup Sekarang gini Kalau ini ditiadakan Harus bisa Kepolisian menjelaskan Fakta persidangan saat itu Tentunya kan Dakwaan itu kan Berdasarkan Isi BAP Ya kan BAP Kemudian ada dakwaan Kemudian ada Tuntutan Barulah putusan Berarti kan selama ini Patut diduga Ada ketidak Jujuran di dalam Persidangan Fakta persidangan Fakta persidangan Benar ya? Benar benar Bagaimana coba Kalau produk hukum saja Dikatakan Fiktif Berarti semua Fakta persidangan itu Dianggap Tidak sah dong Berdasarkan putusan Ya berdasarkan putusan Kami akan tetap Tegas Bahwa Dua DPO Berdasarkan putusan itu Kami yakin Bahwa itu ada Jadi Agar tetap dicari Begitu ya? Harus dan wajib dicari Harus dan wajib dicari Usai mendatangi Komnas HAM Pihak keluarga Almarhum Afina pun Angkat bicara Dan mengungkap Hasil konsultasi mereka Dengan pihak Komnas HAM Konsultasi apa gerangan Yang dilakukan pihak keluarga Almarhum Afina Dengan pihak Komnas HAM Lalu apa tujuan dan harapan Yang diinginkan dan didapatkan Kuasa hukum Almarhum Afina Atas kedatangan mereka Ke Komnas HAM Siang tadi Apa pula yang membuat Kuasa hukum keluarga Almarhum Afina Meminta Presiden Jokowi Untuk turun tangan Guna membuat terang Kasus kematian Vina dan Eki Delapan tahun silam ini Oh yang jajak backpacker itu ya? Ya apa sih? Ini suara yang jajak backpacker Mel-mel itu Kenapa dia suka bel-bel Apa namanya? Nggak tahu Tapi itu Vina kan nggak pernah Oh dia ikut-ikutan juga Salah satu-satunya Iya Terlakan lagi Bisa pencerangan ke dia Itu beda pasti Dia bergering-gering Dia yang lakuin Dia apa yang final? Dia apa yang final? Ibu kemulian Ibu kemulian Jadi Pak Akman meminta Bapak Presiden untuk Turun Maksudnya itu turun itu Coba ikut turut mengecek Apa yang terjadi sebenarnya Tapi hari ini Habis ini kami mau berangkat ke Cirebon Untuk mendampingi Linda Di peksa oleh Golda Jabar Tapi karena kondisi Karena anak yang sedang sakit Jadi kami yang berangkat ke Cirebon Untuk mendampingi Linda Hak dia untuk berbicara Iya kan Haknya Peggy Untuk berbicara apapun itu Karena dia juga merasa Dia punya hak untuk menolak Kalau kami Ini kan kuasa sumber Tidak bisa berkomentar banyak Karena kami tidak tahu Tahapan pembelajaran Tahapan pembelajaran Kami tidak tahu Hingga mengkrutit Peggy Dia tetapkan tersangka Berarti kan ada keyakinan Dari kekosian Kalau kami Ingin menyampaikan Kalau memang Peggy Dan keluarga Keberatan ditetapkan tersangka Ketua ada upaya hukum Nah Peggy dan kuasa hukumnya Bisa melakukan upaya hukum tersebut Nantinya kami Tidak mau juga Ada Pelaku yang bukan Lakukan Tapi juga tidak mau Jadi ya sama-sama lah Kita sama-sama Mencari kebenaran Sama-sama mencari tak adilan Apakah benar Peggy Pelakunya atau bukan Kita ikuti aja Proses hukumnya lah Kan nanti masih ada Tahapan selanjutnya Masih ada tahapan Kejaksaan Pemeriksaan berkas Kemudian nanti ada Kebuktian Di pengadilan Jadi kita ikutin aja dulu Jadi jangan Kami gak bisa Komentar Kalau Peggy benar atau tidak Kami gak tahu Karena kami yang korban Namun Ada hal juga Yang membuat kami kecewa Adalah Kenapa Polda Menyatakan Bahwa Dua DPO tersebut Itu tidak ada Alias Fiktif Begitu Jelas kecewa Jelas kecewa Tadi memang Tadi mereka sempat Telepon saya Dia kaget terhadap Statement dari Polda Loh bu kok Cuman satu Tapi saya coba Menenangkan Bahwa Sabar Saya yakin Ini Kepolisian Hanya Meminta waktu Mungkin ya BAP menyatakan Ada tiga nama itu Putusan menyatakan Ada tiga nama itu Lalu tiba-tiba Pada saat Satu DPO tertangkap Dua DPO nya Dinyatakan Fiktif Itu harus bertanggung jawab Itu harus bertanggung jawab Siapa yang bisa bertanggung jawab Silahkan Saya Mudah-mudahan Bapak Presiden Bisa turun tangan Dalam hal ini Tidak ada lagi yang bisa Menyelesaikan ini Kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo Seperti itu Jadi Ya Adalah karena Pihak masyarakat ya Jadi kita tidak bisa Mungkin aja Pihak masyarakat Sekarang sudah hilang Kepercayaan Ya Berarti Bapak Presiden Harus turun tangan ini Pak Mungkin masih banyak Pina-pina yang lain Eki-eki yang lain Yang tidak terungkap juga Sekian lama menunggu Sekian lama berharap Akan ada keadilan Tahu-tahu Sudah dapat satu orang Duanya dihilangkan Jadi tidak ada Tersangka lain Namun apabila nanti Kemudian hari Muncul tersangka lagi Yang kembali Tapi sejauh ini Fakta Di dalam penyelidikan kami Tersangka Atur GPO adalah Satu Bukan tiga Jadi semua tersangka Jumlahnya Sembilan Bukan sebelas Delapan Bawakan Persesua Yang satu Sebelumnya Kuasa hukum keluarga Almarhumah Fina juga Menanggapi Atas ditetapkannya Peggy Setiawan Alias Perong Alias Robi Iswanto Sebagai tersangka Oleh Polda Jawa Barat Pihak kuasa hukum Keluarga Fina mengaku Merasa kecewa Karena tidak Diberitahu Mengenai Rilis atas Peggy Alias Perong Yang dikelar Kekecewaan lainnya Adalah lantaran Pihak Polda Jawa Barat Mengatakan Bahwa DPO Hanya satu Orang Yaitu Peggy Alias Perong Bukan tiga Orang Seperti ramai Disebutkan Sebelumnya Juga Dalam BAP Yakwaan Dan penuntutan Jaksa Terhadap Para terpidana Yang telah Diuraikan Dengan jelas Siapa Mereka Motor Yang mereka Gunakan Hingga Siapa Bonceng Siapa Saat Menuju TKP Dan saat ini Kita sama-sama Menyaksikan Bahwa Di sebelah saya Telah berhasil Diungkap Satu Tersangka Lainnya Tersangkanya Saat ini PS Alias Perong Alias Robi Kirawan Dengan menghabuni Lingkungan Bahwa Nama PS Bukan lagi PS Tapi Robi Panggilannya Robi Itu dikuatkan dengan Keterangan dari Pemilik Peran tersangka PS Alias Perong Alias Robi Irawan Berdasarkan Kutusan pengadilan Nomor 4 Bit.B Garis miring 2017 Garis miring Penjerebon Tanggal 19 Mei 2017 Atas nama Terdakwa Hadi Saputra Dan kawan-kawan Yaitu Melempari Korban Risky Dan Vina Dengan Menggunakan Batu Yang mengenai Spotboard Lalu Mengejatnya Sampai Di Flyover Kemudian Memukul Korban Risky Dan Vina Dengan Tangan kosong Ke arah Tubuh Lalu Membonjek Korban Risky Menuju Lahan kosong Di belakang Bangunan Sorum Mobil Seberang SMP Negeri 11 Jirebon Bersama Dengan Rifali Selanjutnya Memukul Dan Menyambatkan Samurai Pendek Berbentuk Pipa Ke korban Risky Dan Memukul Korban Vina Dengan Menggunakan Tangan kosong Rilis hari ini Tidak Diberitahu Oleh Polda Jabar Tidak Ada Informasi Apapun Perihal Rilis Yang Akan Dilakukan Hari Ini Padahal Kami Ini Kuasa Hukum Dari Almahum Keluarga Vina Bahwa Hari Ini Menetapkan Pegi Alias Perro Pegi Irawan Ya Pegi Setiawan Alias Perro Alias Robi Alias Robi Irawan Itu Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Atau DPO Yang Selama Ini Dicari Oleh Kepolisian Hal Yang Membahagiakannya Adalah Polri Sudah Bisa Memastikan Bahwa Pelaku Yang Ditangkap Adalah Salah Satu DPO Tentunya Kami Sebagai Korban Merasa Senang Merasa Ada Angin Barulah Energi Baru Atas Tertangkapnya Pelaku Tersebut Ada Hal Juga Yang Membuat Kami Kecewa Adalah Kenapa Polda Menyatakan Bahwa Dua DPO Tersebut Itu Tidak Ada Alias Fiktif Begitu Jelas Kecewa Jelas Kecewa Tadi memang Tadi mereka Sempat Telepon saya Dia kaget Terhadap Statement Dari Polda Loh bu Kok Cuman Satu Tapi saya Coba Menenangkan Bahwa Sabar Saya Yakin Ini Kepolisian Hanya Meminta Waktu Mungkin Ya Langkah Polda Jawa Barat Yang Telah Menetapkan Pegi Setiawan Alias Perong Alias Roby Iswanto Menjadi Tersangka Telah Menuai Perhatian Dan Sorotan Publik Apalagi Ketika Itu Pegi Berusaha Untuk Mengutarakan Pendapatnya Di Depan Wartawan Dengan Mengatakan Bahwa Dia Bukanlah Pembunuh Atau Otak Pembunuh Finan Lalu Seperti Apa Pakar Ekspresi Menelisik Terkait Arti Reaksi Pegi Atas Statusnya Sebagai Tersangka Yang Bahkan Meronta-ronta Dengan Mengatakan Dirinya Rela Mati Sidang Pengadilan Tentu harus Sidang Pingin Oleh Tunggu 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 Agar penting Tunggu 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 Yang kedua Ketika Dia mengatakan Dia mengatakan Bahwa Dia tidak Melakukan Rela Mati Rela Mati Untuk Apa Konteksnya Itu Tidak Nyambung Buat Saya Saya Tidak Melakukan Saya Rela Mati Saya Tidak Melakukan Saya Rela Sumpah Demi Tuhan Kalau Misalnya Perlu Saya Mati Sekarang Juga Nah Itu Gitu Loh Tunggu Dan Ketika Dia bicara Tidak Ada Sebuah Ekspresi Marah Yang Eksplisit Keluar Yang Dia Tampilkan Ini Kita Baru Bicara Tampilannya Saat Itu Dan Tolong Digarisbawahi Bahwa Orang Kalau Wah Mas Itu Cukup Lantang Ngomongnya Sekarang Gini Aja Ada Orang Pake Motor Ngelawan Arah Atau Naik Troto Terus Ada Komunitas Yang Ngehadang Sudah Puter Balik Mengatakan Sesuatu Dengan Lantang Menyatakan Dengan Menggebu Gebu Tidak Menjadikan Orang Itu Jadi Tidak Salah Mas Tadi kan Dibilang Bahwa Kalau Misalnya Dia Pelaku Maka Takut Iya Takut Kalau Misalnya Habis Bunuh Kemarin Ditangkep Sekarang Atau Lusa Gitu Tetapi Kalau Ini Sudah Berjalan 8 Tahun Dia Sudah Mengubur Rasa Malah Takutnya Segala Macem Bisa Jadi Perasaan 6 Itu Kayak Kebas Karena Dia Sudah Nutup Rasa Bersalah Segala Macem Itu Bisa Buat Saya Tidak Ada Yang Aneh Dari Hal Itu Sekali Lagi Saya Garisbawahi Bahwa Orang Yang Salah Yang Kita Temui Sehari Hari Entah Kemudian Dalam Percaraan Lalu Lintas Yang Nabrak Galakan Yang Nabrak Garakan Yang Langgar Lalu Lintas Garakan Yang Lawan Arah Galakan Yang Naik Trotowar Itu Aja Sudah Meluktikan Bahwa Orang Teriak Teriak Galak Lugas Itu Tidak Menjamin Bahwa Dia Kemudian Jadi Tidak Bersalah Oh Ya Itu Hak Dia Saja Mau Dia Mengaku Sebagai Bukan Sebagai Pelaku Atau Relah Dihukum Hati Itu Hak Dia Nanti Biar Kuasa Hukum Yang Membelah Memberikan Pembelaan Terhadap Dia Kalau Masalah Bersalah Atau Tidak Kita Yakinkan Dia Adalah Pegi Yang Seperti Keyakinan Pada Presidius Hari Mengejutkan Langkah Pihak Keluarga Almarhum Mafina Datangi Komnas Ham Siang Tadi Pasca Pegi Alias Perong Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Polga Jawa Barat Kemarin Lantas Seperti Apa Tanggapan Kuasa Hukum Kondang Kamarudin Siman Juntak Atas Penetapan Pegi Alias Perong Sebagai Tersangka Pemirsa Intense Investigasi Jangan Lupa Saksikan Terus Intense Investigasi Dan Pastikan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Juga Comment Jelang 3 Juta Subscribers Channel Intense Investigasi Masih Panas Bergulirnya Kasus Kematian Pasangan Kekasih Vina Dan Eki Di Cirebon 8 Tahun Silam Yang Dinilai Netizen Memiliki Banyak Kejanggalan Kini Mendapat Tanggapan Dari Pengacara Kondang Kamarudin Siman Juntat Kuasa Hukum Yosua Korban Kasus Sambo Ini Menanggapi Terkait Penetapan Pegi Setiawan Alias Perong Alias Robi Iswanto Yang Telah Ditangkap Dan Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Polda Jawa Barat Dan Saat Dirilis Di Polda Jawa Barat Kemarin Pegi Alias Perong Pun Mengutarakan Pendapatnya Bahwa Ia Bukanlah Pelaku Dan Otak Pembunuhan Vina Dan Eki Lalu Seperti Apa Respon Kamarudin Saat Mengetahui Bahwa Polda Jawa Barat Sudah Menetapkan Pegi Sebagai Tersangka Berikut Reaksi Atas Pernyataan Pegi Ketika Dirilis Dimana Dirinya Membantah Sebagai Pelaku Dan Otak Kasus Tersebut Benarkah Kamarudin Merasa Yakin Bahwa Pria Yang Ditangkap Polda Jawa Barat Tersebut Memang Pegi Yang Dicari Pihak Kepolisian Harus Dapat Semuanya Dimana Dua Lagi Dimana Disembunyikan Disini Orang Tuanya Sentaranya Kakak Adiknya Siapa Yang Bertelepon Siapa Yang Menyembunyikan Atau Mengumpatkan DPUI Itu Menurut saya Pasti ada Komunikasi Keluarganya Di Polres Mereka Menyatakan Ada Burun 3 Di Polda Mengatakan Burun Ada Kemudian Hari-Hari Terakhirnya Menjadi Tidak Ada Dia Percaya Yang Mana Percaya Penyidik Yang Pertama Yang Polres Kemudian Tidak Percaya Sama Yang Di Polda Masa Jadi Ada Menjadi Tidak Ada Saya Tekankan Kepada Kepolisian Ini Untuk Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemampuatannya Torong Lebih Transparan Lebih Terbuka Agar Masyarakat Seperti Bukin Pelemnya Sudah Waktunya Polisi Bergerak Tidak Perlu Anak Siapa Itu Jadi Polisi Adalah Harus Menunjukkan Dia Pengir Yang Profesional Sidang Peradilan Tentu Harus Sidang Pergir Oleh Bagi Kita Pergir Tidak Tidak Sampai Tidak Boleh masyarakat percaya-percaya, tapi menurut saya, 8 tahun dia burun. Maka 8 tahun harus ada pertanggung jawabannya. Kenapa dia burun kalau dia tidak melakukan? Kenapa tidak diarah-arah menyerangkan kepada penyidik? Jadi siapa pelakunya? Sperma siapa itu? Kan harus ada sperma. Komisi harus mengungkapi itu. Kemudian bagaimana cewek itu bisa terbunuh? Bagaimana cowok itu bisa terbunuh? Itu kan peristiwa. Dia tahu nggak? Kalau dia tahu, diungkapkan kepada penyidik. Kalau dia dipitnah itu, nggak percaya saya. Kenapa 8 tahun dia bersembunyi? Kenapa dia bersembunyi kalau dipitnah? Kenapa nggak dari 8 tahun lalu dia ngomong? Jadi menurut saya itu omong kosong itu. Ya, kenapa dia ganti nama dan kenapa burun 8 tahun? Itu menjadi pertanyaan kepada penyidik. Hotman Paris Hutapeyo selaku kuasa hukum keluarga Almarhumah Fina, turut menanggapi pernyataan pihak Polda Jawa Barat, bahwa sisa DPO hanya tinggal satu, yaitu Peggy alias Peron alias Robi Iswanto yang sudah ditangkap, sedangkan dua lainnya tidak ada. Hanya asal sebut nama dari para terpidana sebelumnya. Hotman mempertanyakan bagaimana mungkin dua DPO lain hanya fiktif belaka. Sementara dalam BAP saat penyelidikan, jelas tertuang nama bahkan jenis motor yang digunakan, lalu siapa bonceng siapa. Kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina memberikan komentar atas berbagai isu di MESOS. Yang pertama, tiga dari DPO baru satu ketangkap, tapi judaan komentar di MESOS mengatakan seolah-olah bukan itu pelakunya. Mana yang benar kita belum tahu. Isu kedua, sudah mulai tersebar di masyarakat katanya dua pelaku DPO ini adalah nama fiktif. Tidak benar ada orangnya. Pertanyaannya, nama dua DPO ini, tiga DPO ini juga, oleh tujuh terpidana lainnya, diuraikan secara jelas keterlibatannya di BAP. Siapa yang memberkosa? Artinya, tujuh terpidana yang sudah diponis tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya hanya tiga DPO. Mereka tidak pernah mengalihkan tanggung jawab, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan itu seolah-olah fiktif bagi mereka. Biasanya kita kalau menyebutkan nama orang sebagai pelaku, itu merupakan dalil bahwa seolah-olah saya bersih. Orang lain yang melakukan. Tapi dalam BAP, orang itu mengaku sama-sama tidak bersih. Sama-sama pelaku. Menyebutkan, bahkan menyebutkan jenis motornya yang DPO ini, siapa bonceng siapa. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah mungkin akan disibukkan pikir. Heboh tanggapan pengacara kondang Kamarudin Siman Juntag atas ditetapkannya Peggy alias Perong sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam rilis kemarin. Lantas seperti apa pula tanggapan selebriti atas ditangkapnya Peggy alias Perong oleh Polda Jawa Barat yang dirilis kemarin. Pemirsa Intense Investigasi Tampaknya sejumlah tabir masih menyelimuti kasus meninggalnya sepasang kekasih, Vina dan Eki di Cirebon. Hal tersebut membuat para selebriti pun menanggapinya. Di antaranya pasangan selebriti Randy Kajarnet dan Lady Nayoan. Terkait ditangkapnya Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, Randy membaca di sosial media dikatakan bahwa Peggy yang sebenarnya memiliki bekas tindik di telinganya. Tapi yang dirilis kemarin di Polda Jawa Barat tidak memiliki ciri tersebut. Namun Randy percaya bahwa polisi punya cara sendiri untuk membuktikan dan juga bukti kuat yang menunjukkan apakah itu Peggy yang sebenarnya atau bukan. Menurut Lady Nayoan, sang istri, suatu kejahatan sekecil apapun tak bisa disembunyikan. Ataupun meski disembunyikan, tetap saja suatu saat akan terungkap. Lady yang berimpati dengan keluarga korban Almarhumah Fina dan Eki tetap percaya bahwa pihak kepolisian akan mengungkap kebenaran terkait kasus kematian sepasang kekasih di Cirebon tersebut delapan tahun silam. Asisten aku bilang katanya yang ditangkap itu gak ada piercingannya. Katanya yang pelakunya itu ada bekas piercingan. Ya itu gimana tuh? Sejujurnya kurang ikutin sih. Cuman aku percaya deh kalau misalnya hal-hal yang kayak gini. Apalagi kan sebenernya kalau gak salah kejadian ini udah berapa tahun yang lalu kan? Berapa tahun sih itu? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun? Iya. Jadi begitu kebuka. Jadi baru-baru keluarga kira-kira film. Keren tuh film. Jadi berkat tuh. Iya jadi apa namanya. Ya pasti kasihan sih sama keluarganya ya. Berempati juga sama keluarganya. Pasti gimana ya. Udah kehilangan gitu kan. Udah kayak gini gitu. Tapi aku percaya sih. Kalau suatu kejahatan tuh gak akan ada yang bisa ngumpet gitu. Siapapun pasti ada waktunya. Pasti kan polisi juga punya caranya sendiri. Udah. Di situ besar. Tapi kalau menurut aku sih aku mungkin lihat dari segi positifnya aja ya. Dari filmnya sendiri kan berarti membantu proses investigasi. Membantu kasus ini terbongkar lagi. Akhirnya bisa membantu juga pelaku-pelakunya. Bisa dicari lagi kan. Ini kan yang lebih penting positifnya kan berarti keluarga korban nih. Akhirnya bisa dapet jawaban akhirnya. Berkat dari film yang tayang. Bukan masalah kira-kira aja. Tapi mereka jawaban nih. Ini pembunuhnya ini kemana. Akhirnya bisa ditangkap. Bisa dicari lagi. Bisa terungkap. Bisa terungkap. Ya tapi kalau aku sih selalu yakin sih polisi itu pasti punya barang bukti yang kuat. Maksudnya enggak sembarangan. Intinya sih kita lihat aja lah prosesnya dari kepolisian seperti apa. Kalau masih penyelidikan tuh kita juga pasti enggak bisa ngomong kan. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. ным-saksikan terus Timur Masjaka terus Terima kasih telah menonton